Tetap aja center pointnya tuh di Gibran, ada baiknya dia juga berterus terang terhadap karakternya kan Elektabilitas Gibran tuh gak ngaruh ke Prabowo, mohon maaf ya yang ngaruh itu Jokowi Jadi ya publik kan akan menilai juga ya, tapi gini ya Ini gue sebagai pengamat dan punya lembaga survei kan Memang gak tinggi elektabilitas Gak tinggi lah, maksud gue elektabilitas Gibran tuh gak ngaruh ke Prabowo Mohon maaf ya yang ngaruh itu Jokowi Apa kenalnya orang Indonesia sama Gibran, gak ada Jadi memang Prabowo, Gibran, kalau misalnya sekarang Prabowo stuck di angka 4243 Yang mana itu angkanya dia pada saat gue orang selatan Wajar, wajar, wajar Emang itu angkanya elektabilitas jadi 2019 Itu jadinya ya memang angkanya Prabowo segitu Kenapa Prabowo tidak bisa turun dengan apa, apakah dia tidak bisa turun lagi Atau memang tidak lebih kecil tuh bukan karena Gibran juga, tapi karena Jokowi Kalaupun nambah lagi karena Jokowi Pemilih Jokowi yang lari semua ke Prabowo itu Iya orang tuh milik 0-2 bukan karena Prabowo Gibran, yakin gue Itu karena Jokowi kok Gitu, jadi kalau kemudian Pak Prabowo merasa menang juga karena dia Menurut gue sih Ya dicek lagi aja kalau gak ada Jokowinya gitu Jadi memang ini ya bukti Jokowi masih ada aja di pesta politik Indonesia gitu Ditambah yang terbaru hari ini Bang, boleh lah kita sisipin nama ya Ya boleh Elit politik dari PDI Perjuangan Yang juga Maruara Sirait Menyatakan keluar dari PDIP Bang Ara tuh punya sejarah tersendiri tadi gue Gue tuh pertama kali di wancara TV One Live Di Wisma Nusantara Itu kali pertamanya gue di wancara sebagai pengat politik Masih bisa jadi masih Grace Natali tuh kayaknya Bukan Apati Natalisa Waktu itu Rivi-Rivi Oh Aki Pagi Aki Pagi, kan pagi-pagi Iya-iya, Arifadil Indira Mawati Di Wisma Nusantara Iya Bundan HI Kan gak pernah siang-siang disana Pagi-pagi terus Bang dulu Anak baru ya Baru Bang, baru Baru, baru tiga hari direkrut ini Bang Serius Anda itu Bajunya baju magang kan Bajunya baju magang Itu kan ada foto-foto di bawah tuh Tolong-olong Jadi waktu itu tuh Gue pertama kali di wancara TV One Masuk TV tuh Lawan bicara gue tuh Ara tuh Bang Ara Bang Hensat sebagai? Sebagai emangat politik Masa sebagai Bramakumbara Kirain sebagai apa gitu kan Kayak lawan 04 Iya Waktu itu Topik yang kita bahas itu adalah Pertaruhan Ibu Bega Waktu itu Jokowi Jokowi pertaruhan Gue masih Berarti masih SMA waktu itu Bang Kayaknya SMA kelas 2 Kayaknya gue Itu ada lucunya tuh Gue cerita dikit boleh ya Boleh-boleh Ya namanya orang baru kan Pengaman masih baru Kan gak ada yang kenal juga kan Yang karena ya di rumah sih Gue dikenal lah Atau di kampus Iya maksudnya gue bilang Gak ada yang kenal kan Kasian gue Di rumah gue dikenal Dikenal Kan ditelepon ya Nanti Datang Wisma Nusantara live ya Pak karena kita Live-nya itu jam 7.15 Kalau gak salah waktu itu Kalau bisa Datangnya jam 6 gitu Supaya nanti touch up-touch up Oke gue Orang baru kan Semangat Masuk TV kan Setengah jam 6 gue datang Buset pagi banget Pagi banget gak ada orang Sampai alarm bunyi Arat telepon tuh Eh HP satuin Sorry-sorry Bang Banyak ya Rental ini rental Bang Lanjut Bang-lanjut Bang Gak mau Kita tungguin lah ya Biar ada rasa bersalahan Ini juga bro Gara-gara ngomongin PDP Alarm nyala ya Udah Udah tuh gue setengah 6 lebih tuh Masih subuh banget Bang Di Wisma Nusantara Iya Tapi udah temen-temen TV Kan rajin-rajin Udah pada datang semua tuh Tapi kan gak ada yang kenal gue juga Jadi gue duduk aja Wajah baru ya Bang Terus udah nih Udah mulai terang kan Terus gue udah mulai lihat Review sama Indy tuh Udah heboh-heboh gitu Terus udah mulai setting-setting Udah opening Udah apa gitu Gue udah begini-gini aja nih Terus Masuk jam 7 kurang seprapat kan Udah mulai lari-lari Gue lupa tuh Produsernya siapa Tapi bukan produser Kayaknya guestbooker kali itu ya Ini mana sih ini Hendry Satrio nih Diteleponin susah Terus gue ngecek Produser itu Bang Biasanya Terus gue ngecek handphone kan Iya emang Gak ada sinyal Di Wisma Nusantara Eh Wisma Nusantara Gak ada sinyal Ini mana sih nih Bukan karena paket abis waktu itu Bang Bolak-balik Cuma kan Gue mau nunjuk kan malu ya Maksud Maksud tunjuk tangan gitu kan Saya bu Saya handshot Saya handshot gitu Gak mauin lu gitu Jadi gue diem aja gitu Sambil Jain-jain Ya kali aja dia mau ngecek google Mukanya kayak apa sih gitu kan Gue diem aja Terus Ara dateng tuh Wah Ara tuh Ini harusnya gue sama dia nih Lagi naik daun ya Terus ada satu ilmu lagi Gue gak tau tuh Waktu di Wisma Nusantara Ternyata boleh pesen kopi men Waktu itu ada Ada stall kopi lah Iya Jadi Kalau Narsum itu Boleh pesen kopi disitu Gratis lagi Lah gue dari tadi disitu Gue gak tau Namanya orang baru gak apa-apa deh Tapi kan udah mulai siap-siap tuh Udah deh gak apa-apa deh Masuk aja deh masuk deh Gitu kata si Indi Indi kan gitu tuh ya Omon-omon-omon gitu ya Halo Teh Indi Ampun Teh Ampun Teh Masuk aja masuk aja gitu Terus udah berdiri Ada kan gue Daripada di rumah Udah nungguin Gue gak masuk-masuk kan Sekarang aja disitu Akhirnya gue tunjuk tangan Astaga Ini saya Hendri Satrio Iya loh Ya ampun Kenapa gak ngaku dari tadi sih Ya gue diomel Ini gak apa-apelah Namanya juga Pengamat baru kan Mungkin pas nyari di Google Juga belum masuk tuh bang Di algoritma Google ya bang Belum bro Tapi di LinkedIn ada Iya kan Dulu kan pasti cari kerjaan CB bang Nah itu Akhirnya ngomong tuh gue Nah itu jadi maksud gue Gue punya sejarah juga Sama Ara Nah memang Pertama kali jadi Nasum di TV Iya pertama kali jadi Nasum Terus Ara sih memang Eh Baru ketemu nih Mas Henry Iya bang Ara Tapi bagus tadi komentarnya aja Lo cek aja ke Ara Udah tuh Akhirnya Selesai Nah Sekarang ini Memang kan bang Ara itu kan Dikenal dekat sama Jokowi ya Beberapa kali Perhelatan sepak bola presiden Piala presiden kan juga Arah ketua Ketua penitiannya dia Sebetulnya pertanyaan besar gue tuh Kenapa baru sekarang gitu Kan Maksud gue Dia di PDI perjuangan Kalau gak salah Gak lolos ya Gak lolos DPR juga Terus kemudian Urutan dapilnya juga Yaitu sih kebijakan PDI perjuangan Dia sudah Dicitrakan Deket banget Sama Pak Jokowi Tapi selama ini Dia menjaga loyalitas dia Tetap bersama PDI perjuangan Tapi ini Sekarang Kemudian dia Alasannya kan Mengikuti Jokowi Nah itu kan ada Kaitannya dengan Yang gue omongin tadi Jadi ini bukan 02 itu bukan Prabogi Beranjadinya Jadi Jokowi Jadi ada Mirroring Jokowi disitu Dan itu Disampaikan Ara Karena Ara yang ikutin Jokowi Tapi yang menurutnya ketika Bang Insat bilang Kenapa baru sekarang Kesannya kenapa gak dari dulu Apakah karena lagi ada wacana Yang muncul Soal 1 dan 3 Mau gabung Kalau menurut gue sih Karena memang Mungkin gak dikaitin sama itu bang Kejauhan bro Kalau kesana Kalau 1-3 itu Fenomena Atau Isu yang berbeda ya Kalau ini mungkin Karena dia Ingin menunjukkan Loyalitas ke Pak Jokowi aja Mungkin juga Ada tugas dari Pak Jokowi Untuk memenangkan Prabowo Gibran Mungkin juga ya Atau ada komunikasi Antara Prabowo Gibran Gitu ya Ya banyak hal Pengaruhnya besar arah ini bang Menurut abang Kalau menurut gue sih Gak terlalu ya Tapi mungkin Untuk menambah Topik ya Kayak sekarang kan Ya ngaruh gitu Jadi akhirnya Ya iya Maksud gue Ya udah Di mana-mana viral loh Hari ini Iya tapi kan Ya udah gitu Gini maksud gue Waktu Jokowi Diminta Apa Waktu Budiman Sujat Miko diminta Jokowi Pindah ke Prabowo Heboh juga Heboh karena Budiman Nyela-nyela Prabowo Begitu kan Terus Budiman juga Ngakunya korban Prabowo Bahkan di salah satu tweetnya kan Apakah pendukung Prabowo itu Saratnya harus bodoh Kalau gak salah Begitu deh di tweetnya dia Makanya heboh juga Kok Budiman Dan Aktifis-aktifis HAM yang lain kan juga Berteriak Gitu ya Tapi kan kalau Bang Ara ini Gak seheboh Budiman Relatif damai-dame aja bang Gak ada konflik yang Jadi misalnya Prabowo kan bisa pakai Budiman tuh Bahkan orang-orang yang katanya Yang menyerang saya Atau menculik saya lah itu Sekarang mendukung saya Kan Budiman Sujat Miko dengan bangganya Berdiri tuh Yeay Gitu Kalau Ara gimana Bahkan Orang-orang yang tidak jadi Menteri sekarang mendukung saya Waktu itu katanya gagal jadi menteri Gosipnya Itu gimana sih Beneran gak sih Mancing Nah itu mungkin Mesti ditanyain Kayak Bang Ara ya Ceritanya Eh kan sekarang udah ke Jokowi Bang Ara Itu waktu itu ceritanya gimana sih Katanya udah pakai Baju putih Itu 2014 ya 2014 ya Jadi penasar ya Tapi kan selain Bang Ara juga Banyak juga yang pindahkan Gimana oleh Benazir bang Noel Kalau Noel Tapi emang Murni Joman dia bang ya Iya Joman Jadi kemana pun Joman Berlaku ya Jadi ikut aja dia Bang Iya Ya gitu lah Berarti migrasi pemilih Jokowi Signifikan banget Untuk mempengaruhi Elektabilitas Capres ini Bang ya Di 2024 Oh iya Walaupun Bang Orang bilang diajang debat Wah jangan-jangan Kalau banyak blunder Bisa-bisa tergerus Ini suara nih Oh iya Itu mah udah pasti Kalau Pak Prabowo Blunder terus Ya lama-lama Turun angkanya Karena kan begini ya Suara Prabowo itu Kalau kurang Larinya lari ke Anis Gitu kan Lari ke 01 Suara 03 Kalau berkurang Larinya ke Prabowo Cuma bukan karena Prabowo Karena Jokowi Sekali lagi karena Jokowi Itu kan kalau kita hitung angka ya 2014 itu awalnya kan 2009 PDI Perjuangan itu 14% Terus di 2014 ada Pak Jokowi 18 Terus naik 0,38% Jadi 19 Di 2019 Jadi angka PDI Perjuangan itu kan 14 Ya Jadi kalau kemudian Pemilih Ganjar yang tradisional itu Ganjar itu ngantongin angka 14% Itu udah dipundak dia tuh Gimana tuh nanti dia Ngangkatnya itu ya terserah Ganjar Apakah kemudian bisa diangkat oleh P3 P3 kan 4% Ya 18 jadi Bang ya Jadi 18 Tapi kan Masalahnya Akar rumputnya P3 ini Ke 01 Elite-nya ada di 03 Nah ini kan memang PR Jadi kalau kemudian Tergerus terus Angka elektabilitas Ganjar Ini karena move-nya ke Ke Prabowo Ke 02 Gitu Karena Jokowi-nya Nah angkanya Prabowo Yang tergerus Itu ya paling mungkin Pindahnya ke Anis Gak balik ke 03 Jadi kalau ada 2 putaran Itu justru bisa terjadi Bila Nah ini nyambung tadi Andro 1 dan 3 itu Bila Antara 01 dan 03 Suaranya gak ada yang jeblok banget Kalau jeblok banget suaranya Satu putaran 0-2 nya Misalnya nih Anis 28 misalnya Terus 03 nya Misalnya 14 tadi kan Kan Misalnya kan tadi kan Hitungan tradisionalnya PDI Perjuangan kan Itu kan Cuma 42 itu berarti kan 4 28 tambah 14 kan 42 Enggak Enggak kirain harus pake Ambulator gitu bang Enggak kan Enggak matematika itu mudah bukan Katanya Itu 42 Nah Terus Nah itu kan Enggak bisa tuh Makanya kalau komunikasi Antara 1 dan 3 Untuk mencegah kecurangan Itu menurut gue dalam rangka Supaya elektabilitas mereka Juga gak jeblok amat Tetap terjaga Kalau misalnya Ganjar 30 Terus kemudian Anis di angka tradisional 19 gitu ya Itu kan masih 49 itu bisa satu Bisa satu putaran juga Betul Jadi Dua-duanya Menurut gue Kalau Komunikasinya adalah Untuk mencegah kecurangan terjadi Maka semangatnya adalah Tidak terlalu jeblok Di antara ini Supaya Bisa dua putaran Dua putaran Gitu